Raga mencara berinovasi kini harus dilakukan oleh penggerak usaha mikro kecil dan juga menengah untuk tetap bertahan. Mengikuti pelatihan gratis jadi cara untuk mencari inspirasi inovasi. Anna Yulia Stuti kini harus memutar otak mencari cara agar omzet penjualan bisnisnya terus membaik. Sejak pandemi terjadi penjualan bisnis pangannya turun lebih dari 50 persen. Cara yang ia lakukan saat ini adalah membuat produk makanan sesuai keinginan pembeli. Jauh lebih merepotkan sebenarnya, tapi mau tak mau harus dilakukan agar dapur Anna tetap ngebol. Besar juga dampaknya omzet kita langsung ngerosot ya mbak ya biasanya. Karena lumayan rame ini kadang ada kadang enggak, tapi lumayan sih untuk semakin pemukes ini semakin bagus. Jadi mulai bergerak naik. Berapa persen penurunannya yang terjadi dari awal kemas? 50 persen sekitar gitu. Anak dan pelaku UMKM lainnya kini rajin mencari sumber inspirasi untuk berinovasi. Tak lupa mereka juga harus belajar berjualan produk dengan protokol kesehatan agar pembeli merasa aman dan nyaman. Beberapa pejuang UMKM pun kini rajin ikut pelatihan-pelatihan gratis yang diselenggarakan pemerintah ataupun lembaga. Tak hanya bagaimana mempercantik jualan, tapi juga bagaimana bisa memasarkan bisnis. Mungkin ditambah digital marketingnya, karena kita bisa membuat produk, tapi kalau tidak bisa memasarkan itu nantinya juga satu hal yang akan menjadi presiden tidak bagus ya. Tapi di sini semua insya Allah dengan adanya bantuan ini bisa kita betul-betul latihkan pada adik-adik kita yang nantinya pelak akan menjadi penerus-penerus generasi bangsa yang ganda. Dengan kontribusi lapangan kerja mencapai 97 persen untuk seluruh angkatan kerja di Indonesia, UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Ditambah sumbang sinya pada PDB mencapai 60 persen. Kini garda depan ekonomi tersebut sedang berjuang, berinovasi agar bisnis mereka tak terhenti karena pandemi.